Pelajaran yang berharga yang kita peroleh dari peristiwa pandemi yang kita alami hari ini, salah satunya adalah yang terkait dengan bagaimana kita bisa membantu masyarakat melalui program-program bantuan sosial yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Kita menyadari bahwa memang ada hal yang perlu diperbaiki dalam hal data ketepatan dari orang yang berhak dan orang-orang yang tidak berhak. Jadi data adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari dan menjadi faktor terpenting di dalam melaksanakan perlindungan sosial melalui program-program bantuan sosial. Seperti kita ketahui bahwa ada dua hal yang terkait di dalam sistem perlindungan sosial. Pertama apa yang disebut dengan bantuan sosial, yaitu yang sifatnya pemberian oleh pemerintah kepada masyarakat atau warga negara tertentu dengan persyaratan tertentu tanpa mereka harus membayar yuran. Yang kedua adalah jaminan sosial, di mana ada manfaat yang dapat diperoleh oleh setiap masyarakat, anggota masyarakat, setiap warga negara, sepanjang mereka ikut serta membayar yuran. Tetapi kita tahu persis bahwa tidak semua warga negara Indonesia, semua penduduk Indonesia punya tingkat kemampuan yang sama dalam hal jaminan sosial dan juga dalam hal untuk memperoleh atau tidak memperoleh bantuan sosial. Jadi ke depan ini akan kita susun kembali, kita rancang ulan, kita desain hal-hal yang sudah kita laksanakan hari ini untuk kita integrasikan sedemikian rupa. Pertama, mengenai ketepatan data dengan digital base, sehingga penyampaiannya itu tingkat akurasinya tinggi. Kemudian yang kedua, kita akan membuat sedemikian rupa beberapa program-program bantuan sosial itu yang selama ini banyak atau berada di berbagai kementerian dan lembaga, akan kita coba susun kembali agar menjadi efektif dan bisa kita satu padukan, kita kumpulkan untuk hanya beberapa program strategis dalam rangka bantuan sosial. Jadi bantuan-bantuan sosial itu supaya efektif, bagaimana caranya program-program yang tersedia di berbagai kementerian dan lembaga itu kita uji kembali mengenai kesahihannya sampai tingkat seperti apa. Jadi Bapak Penas ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial itu yang pertama, sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, adalah terkait dengan data base. Kemudian data base itu dimaksudkan adalah untuk efektifitas dari penyaluran bantuan sosial dan juga penyaluran dari jaminan sosial. Kita tahu bahwa selain bantuan sosial, pemerintah juga menyediakan bantuan yuran. Kemudian masyarakat yang menerima sebagai penerima bantuan yuran, itu adalah kelompok-kelompok yang memang rentan dan terklasifikasi miskin atau sangat miskin. Apa tujuan dari sistem pelindungan sosial ini? Tujuannya adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan kita ingin turunkan, terutama pada level yang paling bawah, yaitu extreme poverty. Extreme poverty kita itu sekitar 2,5-3 persen. Dan tadi diarahkan oleh Bapak Presiden, sampai dengan pada tahun 2024, diharapkan itu bisa menjadi 0 persen. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memfokuskan program-program bantuan sosial sedemikian rupa dengan sasaran-sasaran kelompok-kelompok sasaran yang masuk dalam basket, dalam kelompok rentan dan miskin kronis. Sehingga dengan demikian, penurunan kemiskinan akan kita bisa capai. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.